Intro Halo sahabat militer Seiring perkembangan saman serta diiringi dengan faktor kebutuhan negara maju Amerika Serikat seringkali menciptakan teknologi canggih yang mereka rancang khusus untuk militernya Sebagai negara yang menduduki peringkat pertama militer terkuat versi laman global firepower Sudah jelas negeri paman sam ini banyak berinovasi mengenai alat persenjataan berteknologi terbaik untuk melindungi negaranya Nah pada video kali ini kita akan mengulas beberapa teknologi militer terbaik buatan Amerika Serikat Namun sebelum lanjut menonton jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel teknologi militer Yang pertama ada MQ-9 Reaper MQ-9 Reaper merupakan sebuah pesawat tanpa awak yang dibangun oleh perusahaan General Atomics Aeronautical System Untuk kegunaan Angkatan Udara Amerika Serikat Reaper ini adalah bagian dari sistem pesawat yang diuji cobakan dari jarak jauh Sistem yang sepenuhnya dirancang dilengkapi dengan sensor senjata, link satelit utama predator, stasiun pengendali darat, dan peralatan cadangan bersama kru operasi dan pemeliharaan untuk misi 24 jam Selain itu Reaper juga dilengkapi dengan rudal AGM 1N44 Hellfire Yang dipergunakan untuk menghancurkan target Pesawat MQ-9 ini dapat digunakan untuk menjalankan misi dan tugas intelijen Pengawasan, pencarian, pengawalan konvoy atau rai, serta penyelabatan tempur Selanjutnya ada B-2 Bombers B-2 Bombers atau yang biasa disebut dengan pesawat Spirate merupakan pesawat perang berteknologi siluman yang digunakan untuk pengeboman B-2 Bombers pada awalnya ditujukan untuk dapat menembus pertahanan udara canggih Uni Soviet Mengerimkan senjata nuklir ke target penting yang strategis dan kembali ke pangkalan di benua Amerika Serikat Pesawat ini mampu melakukan misi serangan hingga ketinggian 50 ribu kaki Dengan jangkauan lebih dari 6.000 nm tanpa bahan bakar Dan lebih dari 10.000 nm dengan satu pengisian bahan bakar B-2 ini terdiri dari konstruksi sayap terbang yang unik Tepi depan sayapnya miring hingga 33 derajat dan tepi belakang memiliki bentuk W ganda Nah pesawat ini dibuat oleh perusahaan Northrop Kumen Dan sampai saat ini pesawat B-2 Bombers masih berstatus aktif digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat Selanjutnya ada AA-12 Senjata ini merupakan senapan api yang menggunakan selongsong peluru berbentuk silinder Senjata yang satu ini adalah senapan Gentle Shotgun otomatis dengan alat penyimpanan dan pengisian amunisi hingga 32 putaran Nah dengan amunisi ini maka sudah dipastikan senapan A-12 ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan tembakan beruntun hingga 12 amunisi sekaligus Senapan ini sendiri termasuk jenis senapan kelas berat Karena itu penembak bisa menyandarkan gagangnya ke bahu agar senjata tersebut bisa tepat sasaran ketika peluru ditembakkan Awalnya senapan ini muncul di pasaran setelah perang Vietnam ketika militer Amerika Serikat sangat membutuhkan senjata untuk pertempuran jarak dekat Dan alhasil setelah beberapa kali dikembangkan kini senapan AA-12 dapat digunakan untuk menembak jarak dekat maupun jarak jauh sekalipun Selanjutnya ada The Exoskeletons Militer Amerika Serikat berinvestasi jutaan dolar untuk menciptakan tentara super menggunakan teknologi eksperimental Yang dikenal sebagai Exoskeleton dengan tujuan membuat tentaranya kuat dan tentunya lebih tangguh guys Teknologi ini pertama kali dikembangkan oleh Lockheed Martin Corp dengan lisensi dari perusahaan Kanada Yakni Bitemia yang pertama kali mengembangkan Exoskeleton Exoskeleton ini digunakan seperti menggunakan celana yang dioperasikan dengan baterai menggunakan seperangkat sensor Kecerdasan buatan dan teknologi lainnya untuk membantu gerakan alami Nah bagi militer Amerika Serikat daya tarik teknologi tersebut sudah jelas Yakni membantu tentara di dalam medan pertempuran Selanjutnya ada Laos Laser Weapon System merupakan meriam laser yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat Satuan pasukan marinir diketahui mulai melakukan uji coba meriam laser ini di atas kapal USS Pons pada tahun 2014 Meriam laser ini akan digunakan untuk menjatuhkan objek-objek berbahaya dengan kecepatan tinggi Misalnya saja drone Untuk kekuatan meriam laser ini sudah tak dapat diragukan lagi guys Pasalnya laser ini dibekali dengan kekuatan sekitar 30 ribu watt Wah gimana tuh guys 100 watt aja dapat dengan mudah memotong benda apalagi kekuatan sebesar itu Wah gak kebayang deh Dan uniknya lagi nih guys untuk laser berkekuatan super seperti ini Ternyata dikendalikan melalui joystick mirip dengan milik Xbox yang sudah dimodifikasi Wah udah berasa main game beneran ya guys Selanjutnya ada HoloLens HoloLens sendiri nih guys adalah lensa yang menggunakan teknologi Augmented Reality Pada akhir tahun 2018 lalu militer Amerika Serikat menandatangani kontrak senilai 479 juta US dollar Dengan HoloLens headset dari Microsoft untuk pengembangan teknologi AR pada headset yang akan digunakan oleh pasukan infanteri HoloLens ini bekerja dengan memberikan kemampuan infanteri dapat melacak posisi musuh maupun armor yang dimiliki Hanya dengan memasang lensa atau perangkat kacamata ini di kepala Sehingga dapat dijadikan sebagai teknologi pengintai sekaligus pelacak Yang terakhir ada Squad X Experimentation Squad X Experimentation merupakan robot pertampuran yang dibuat oleh perusahaan asal Amerika Serikat Yakni Defense Advanced Research Project Agency atau DA PRA DAPRA Pengembangan ini merupakan teknologi robotik yang digunakan oleh infanteri maupun armada angkatan laut Amerika Serikat Dilansir dari laman situs resmi DAPRA Teknologi robot ini dapat digunakan untuk mendeteksi serangan dalam uji coba yang dilakukan di 29 Towns, California, Amerika Serikat Korps marinir yang menggunakan teknologi ini mampu melakukan sinkronisasi manuver Menggunakan kendaraan otonom untuk mendeteksi ancaman dari berbagai domain seperti fisik, elektromagnetik maupun cyber Oke deh sahabat militer itulah beberapa teknologi militer terbaik buatan Amerika Serikat Dengan banyaknya alutsista yang dimiliki dengan kecanggihannya Maka wajar saja jika militer Amerika Serikat jadi yang paling ditakuti dan dinobatkan sebagai militer terkuat di dunia Nah jika kamu punya tanggapan atau opini silahkan tulis di kolom komentar ya Like dan share juga video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Thanks for watching Sub indo by broth3rmax